selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kalau ada rejeki ya teman-teman coba cari buku memahami konstitusi ini buku ini karya Prof. Bagian Barnard Prof. Bagian Barnard sama Prof. Susi teman-teman ini bukunya menarik jadi teman-teman kalau nanti apa nanti mempelajari konstitusi teman-teman coba baca bukunya, beliau tulisannya cukup bagus disini mengatakan konstitusi teman-teman kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya kayaknya hari ini Mas Hamid yang presentasi ya betul gak? Mas Hamid yang presentasi kita tunggu teman-teman yang lain teman-teman ya bentar saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini di mata kuliah konstitusi yang mana kita bicara klasifikasi konstitusi teman-teman klasifikasi konstitusi materi sudah-sudah saya bagikan ke WA teman-teman semua nanti kita diskusi kita menggunakan dua memang kemarin ada kita ada inginkan zoom atau menggunakan google meet ataupun IG live dan WA group saya akan fokus kedua WA group sama IG live teman-teman Mas Hamid nanti saya presentasi dulu Mas Hamid ya nanti Mas Hamid presentasi makalahnya kita fokus teman-teman kedua ini aja IG live sama IG live sama WA group karena saya ada ngajar ngajar saya hari ini 20 kelas teman-teman di IIN saya 12 kelas kemudian di STIH Lumajang hari Sabtu online juga itu saya 2 kelas kemudian di UT Jakarta saya 4 kelas 4 kelas dengan ratusan mahasiswa juga dan kemudian di itu Wildan hari Minggu Malam saya di UT UT Jember saya 2 kelas 3 kelas teman-teman maka semester ini saya menggang hampir 21 kelas disitu maka kemudian biar tidak berdebat panjang apa namanya biar saya bisa fokus ke materi kita gunakan IG live sama WA group aja untuk zoom sama untuk zoom sama google meet kita apa namanya kita nanti dulu teman-teman karena hari ini saya biar fokus ke materi dan teman-teman juga bisa presentasi Mas Hamid nanti presentasinya setelah saya nanti Mas Hamid untuk presentasi kita bisa 2 orang atau 1 orang yang mempresentasikan makalah teman-teman ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Suratul Salam Alikual Ali Ayyakhirul Anam Rabung Karim Wa Antadhu Kulukrin Adim Fashualana Fashualana Indal Karim Amma Ba'du yang kami hormati teman-teman yang hadir pada siang hari ini khususnya teman-teman dari kelas HTN 1 yang sangat kami banggakan teman-teman Alhamdulillah kita bisa bertemu sebelum silaturahmi pada siang hari ini dalam keadaan sihat al-fiad yang mana kita bicara klasifikasi konstitusi teman-teman kalau kemarin kita bicara mengenai konstitusi keterangan tentang konstitusi dan kita kemarin juga menjelaskan tentang ada konstitusi tertulis yang bentuknya undang-undang dan ada konstitusi tidak tertulis yang kita sebut adalah konvensi di sini ada buku yang mana teman-teman bisa pelajari karena kan kita bicaranya itu konstitusi merupakan produk politik yang dibuat oleh lembaga tertinggi negara yang lembaga tertinggi negara itu yakni adalah Majelis Permusyaratan Rakyat itu lembaga tertinggi negara walaupun hari ini itu pasca reformasi MPR posisinya sebagai lembaga tinggi negara bukan lembaga tertinggi negara namun prakteknya adalah praktek ketatanegaraan kita adalah MPR itu disamakan dengan lembaga tinggi negara prakteknya yang mengangkat presiden adalah MPR yang mengganti undang-undang berubah undang-undang dasar itu adalah MPR kemudian yang mengangkat dan memberhentikan presiden itu adalah MPR maknanya walaupun MPR itu berubah menjadi lembaga tinggi negara namun pelaksanaannya dalam pemerintahan MPR tetap berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara karena praktek ketatanegaraan kita teman-teman dalam fungsi kita sebagai mahasiswa hukum tata negara MPR masih MPR karena itu MPR terdiri DPR dan DPD namun pelaksanaannya adalah MPR itu masih sebagai lembaga tertinggi negara karena MPR itu yang mengangkat presiden dan memperhentikan presiden dan kemudian MPR juga yang merubah undang-undang dasar jadi undang-undang dasar itu bisa diubah yang mengubah undang-undang dasar bukan DPR tapi yang mengubah undang-undang dasar itu adalah MPR Majelis Permusyaratan Rakyat karena undang-undang dasar termasuk lembaga tertinggi negara berarti MPR termasuk lembaga tertinggi negara kayaknya ya undang-undang dasar lembaga tertinggi betul kah? berarti MPR salah satu lembaga tertinggi negara teman-teman dan MPR karena praktik kita kita pernah menggulingkan presiden Soeharto Soeharto berhenti kemudian Gus Dur karena kasus Bulogate itu juga diberhentikan oleh siapa? MPR yang berhentikan Gus Dur adalah MPR Majelis Permusyaratan Rakyat di sini maka kemudian pada waktu itu belum diatur oleh Mahkamah Konstitusi oleh Konstitusi bagaimana cara memberhentikan presiden karena itu adalah lembaga politik teman-teman dan kemudian kasus Gus Dur atau yang kita sebut Gus Dur atau sering disebut adalah Presiden Abdurrahman Wahid itu kemudian diturunkan jabatan dari presiden karena apa? MPR karena MPR lembaga politik kemudian kecurigaan Gus Dur menerima uang dari Sultan Brunei dengan motif Brunei Gate atau Bulei Gate yang itu adalah miliaran rupiah namun kemudian itu kemudian Gus Dur secara politik diturunkan dari presiden maka kemudian semenjak itu teman-teman dibuatlah di undang-undang dasar itu memberhentikan presiden harus melalui mahkamah konstitusi tidak melalui lembaga politik karena kenapa? karena kalau seumpama cuma memelalui lembaga politik semua presiden termasuk Pak Jokowi karena mungkin di DPR RI dan DPD banyak yang tidak suka Pak Jokowi bisa diturunkan dari jabatannya sebagai presiden maka disitulah klasifikasi konstitusi itu sangat dibutuhkan agar kenapa sistem ketanah negaraan kita agar berjalan dengan baik teman-teman maka perlulah perlulah sebagai penerjemah konstitusi itu adalah MK DPR sebagai lembaga politik MK sebagai lembaga hukum MA Mahkamah Agung atau Supreme Court sebagai lembaga hukum disini maka kalau kita bicara undang-undang dasar 1945 teman-teman yang kita ingat sebagai konstitusi itu ada 4 klasifikasi konstitusi itu menurut KCWR KCWR sebagai seorang ahli hukum di Inggris menyatakan pertama konstitusi itu tertulis dan tidak tertulis ya yang saya jelaskan tadi ada undang-undang dasar ada konvensi kemudian ketiga konstitusi itu fleksibel teman-teman tidak rigid ada konstitusi yang fleksibel ada konstitusi yang rigid disini fleksibel itu sesuai dengan perubahan zaman rigid kaku tidak gampang diubah itu adalah rigid teman-teman ketiga teman-teman yakni adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi disini kita ada konstitusi itu yang tingkatnya itu adalah di paling tinggi ada juga yang biasa-biasa aja konstitusi tadi kemudian ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan karena konstitusi di negara sistem negara ada negara serikat negara serikat atau bentuknya itu adalah negara bagian dan juga ada namanya konstitusi negara kesatuan Indonesia menggunakan konstitusi negara kesatuan sedangkan ada namanya konstitusi serikat konstitusi serikat maknanya apa negara-negara bagian pun diperbolehkan untuk membuat konstitusi di negara bagian kita sendiri maka sebenarnya teman-teman konstitusi dalam ideologi partai politik teman-teman maka kalau kita bicara negara bentuk negara tadi baik negara serikat ataupun negara kesatuan mereka punya corak konstitusi yang membentuk negara tersebut bagaimana jalannya pemerintahan bisa berjalan dengan baik teman-teman selanjutnya adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensil dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer karena kita bicara sistem pemerintahan ada presidensil karena seorang presiden negara kesatuan dan itu dipimpin oleh presiden sebagai presiden itu sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan dan juga presiden sebagai apa teman-teman pemerintah sedangkan sistem parlementer konstitusinya ada yang namanya raja dan juga ada yang namanya perdana menteri yang menjalankan pemerintahan itu adalah perdana menteri teman-teman maka konstitusinya pun berbeda disini maka kita kembali pada poin pertama mengenai konstitusi tertulis ini kita ada namanya konstitusi kita adalah konstitusi undang-undang dasar negara republik tahun 1945 disini itu sebagai dokumen formal dokumen tertulis kita teman-teman yang mana konstitusi itu berlaku juga di Inggris Israel New Zealand Australia Indonesia itu konstitusi tertulis disini yang mana teman-teman kalau kita bicara konstitusi tadi semua negara yang kita terangkan kemarin semua negara mempunyai konstitusi termasuk New Zealand Selandia Baru termasuk Malaysia itu sebagai dokumen formal yang mengatur masyarakat dan juga pemerintahan kan iya kan konstitusi tadi itu mengatur lembaga negara mengatur topoksi dan mengatur hak konstitusional warga negara maka agar hak warga negara itu terjamin maka diaturlah dengan konstitusi teman-teman James Bryce dalam bukunya Studies in History and Jurisprudence James Bryce menerangkan seperti ini konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid disini pembagian ini berkaitan dengan cara dan prosedur perubahannya kalau kita bicara konstitusi rigid seperti Indonesia konstitusi kita adalah rigid teman-teman apa pernah kita merubah undang-undang dasar pernah namun sampai dari tahun 2002 sampai 2020 hampir kita 18 tahun kita tidak pernah merubah undang-undang dasar disini maknanya apa di Indonesia gunakan sistem klasifikasi konstitusinya adalah rigid berbeda dengan Amerika Serikat kemudian setiap 10 tahun Amerika Serikat pasti melakukan perubahan konstitusi termasuk juga negara Inggris negara Inggris tidak punya konstitusi tapi mereka punya hukum natural law yang hidup disitu karena hakim sebagai penemuan hukum Perancis Israel mereka konsepnya teman-teman dalam bidang konstitusi itu yang merubah adalah ada rigid ada fleksibel Indonesia Indonesia konstitusi Indonesia adalah rigid disini maka James Bryce tadi menerangkan ciri khusus dari konstitusi yang fleksibel adalah elastis elastis itu apabila dalam perubahan zaman dibutuhkan undang-undang dasar untuk diubah maka akan diubah disitu hal itu James Bryce seorang politikus dari Inggris menerangkan kembali apabila konstitusinya itu rigid maka yang dilihat adalah kekudukan derajat tertinggi dan peraturan undang-undangan itu karena dianggap istimewa maka kemudian perubahan konstitusi itu tidak diubah dengan mudah Indonesia karena melihat undang-undang dasar itu cukup istimewa maka kemudian di undang-undang dasar itu juga kemudian tidak gampang diubah karena di undang-undang dasar sebagai patokan maka kita melihat apakah konstitusi undang-undang dasar atau elastis no termasuk rigid karena menganggap undang-undang dasar itu sebagai apa namanya seperti hal yang sulit untuk diubah ini mengapa adanya sulit kenapa adanya mudah kenapa ada elastis mengapa ada fleksibel ini bergantung pada sistem pemerintahan sistem politik yang dianud oleh setiap negara karena sistem politik dan sistem pemerintahan negara itu berbeda maka menganggap konstitusi itu juga hal yang tidak mudah teman-teman hal itu yang perlu kita pahami tentang sistem pemerintahan negara karena kita negara kesatuan maka pokok dasarnya itu adalah konstitusi disini maka layak kemudian undang-undang KPK itu undang-undang KPK diuji di mahkamah konstitusi tapi kemudian oleh mahkamah konstitusi ada 3 judicial review tentang KPK itu ditolak teman-teman Insya Allah Jumat Jumat ini teman-teman kita akan diskusi dengan KPK mengenai tentang dampak revisi undang-undang KPK yang diselenggarakan oleh kompres mungkin Mbak Dewi hari ini hadir kita akan diskusi dengan KPK mengenai dampak undang-undang dasar KPK mengapa revisi undang-undang KPK ditolak oleh mahkamah konstitusi karena yang dilakukan judicial review dalam surat gugatanya teman-teman itu adalah mengenai pengujian secara formil padahal MK cuma menguji secara materil apa bendaan formil dan materil materil itu teman-teman menguji isi apakah isi pasal undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar apakah pasal undang-undang di dalam KPK undang-undang KPK itu bertentangan dengan undang-undang dasar itu yang diuji bukan menguji yang di hari ini ya bukan menguji apakah prosedur pembuatan undang-undang KPK itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang atau formilnya itu yang oleh dimana itu di undang-undang kita atau undang-undang dasar kita belum menjelaskan itu maka kemudian apabila masyarakat masih menguji judicial review dengan cara proses formil proses pembuatannya banyak ditolaknya karena kenapa teman-teman karena adalah proses pembuatannya itu adalah normanya MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar maknanya apa konstitusi Indonesia konstitusi yang rigid tidak elastis karena sistem politik kita mengatasi seperti itu ketiga teman-teman kenapa konstitusi sebagai derajat tertinggi kita bicara konstitusi sebagai supreme law of the land konstitusi sebagai hukum yang tertinggi di suatu negara di sini dilihat dari bentuknya teman-teman konstitusi itu berada di peraturan-peraturan yang lain maka TAP MPR undang-undang PP per pres per des gitu permen itu masih kalah dengan undang-undang dasar sebagai derajat tertinggi teman-teman maka mengubah konstitusi jenis ini persatuan juga mengubah peraturan-peraturan yang lain di sini dampaknya teman-teman apabila kita merubah konstitusi karena kita bicara tadi konstitusi undang-undang dasar kita rigid karena kita bicara dampak kita bicara efek kita bicara akibat tadi sebab akibatnya apabila kita merubah undang-undang dasar maka dampaknya undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang dasar itu juga harus diubah itu yang hari ini mulai diatur melalui omnibus law cipta lapangan kerja karena terlalu banyak undang-undang ingin jadikan satu sebagai omnibus bus omni namanya semua undang-undang masuk termasuk di peraturannya itu masuk maka kan kita gini setiap pengeluaran uang setiap pengeluaran anggaran harus melalui undang-undang dan itu adalah hal yang tidak mudah membuat undang-undang tidak mudah pelaksanaan undang-undang juga tidak mudah teman-teman maka hari ini proses pemerintah politik hukum pemerintah adalah dengan cara omnibus law cipta lama kerja dan banyak penolakan dari para buruh karena kenapa teman-teman penolakan tadi dianggap kemudian hak-hak buruh itu kurang terjamin disini karena omnibus law kemudian memotong adanya pegawai tetap outsourcing dan lain-lain itu teman-teman bisa melajari disitu masalah omnibus law cipta lapangan kerja maka hal itu ditolak disitu termasuk undang-undang dasar karena kita undang-undang dasar termasuk derajat tertinggi di suatu negara maka hal itu dilihat dari kedudukan undang-undang dasar teman-teman peraturan pasal 7 tadi pasal 7 di undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembutuhan peraturan perundang-undangan itu undang-undang dasar kemudian sebagai apa namanya tujuan sebagai apa namanya pertimbangan dari undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang dasar teman-teman oke keempat teman-teman apabila kita bisa secara klasifikasi berkaitan dengan bentuk suatu negara artinya ada negara serikat ada negara kesatuan di sini yang mana kita kalau bicara pembagian kekuasaan antara negara serikat maka ada raja ada presiden dan juga ada perdana menteri yang melaksanakan pemerintahan itu adalah perdana menteri kebanyakan itu ada sistem dua partai dan juga ada sistem multipartai di Malaysia di gunakan sistem multipartai dan kemudian kembali lagi apakah Pak Basuki Indonesia cocok dengan negara serikat kita pernah menjalani dengan konsep apa namanya Republik Indonesia serikat tapi ternyata kita tidak tidak sesuai dengan nilai-nilai kita teman-teman karena perubahnya pemerintahan perubahnya konstitusi dan menyebabkan pemerintahan kurang berjalan dengan maksimal maka dibuatlah dengan konsep negara kesatuan mas Hamid negara kesatuan mas Hamid yang menjadi pedoman itu adalah undang-undang dasar tapi kita negara kesatuan dengan semi serikat mengapa semi serikat dalam hukum pemerintahan daerah undang-undang 23 tahun 2014 teman-teman kita ada otonomi daerah sebenarnya otonomi daerah itu merupakan bagian dari negara serikat karena ada pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disini maka inisial juga ada serikatnya konsepnya apa ada raja kecil ada negara bagian namun ada pembagian mana wunang pemerintah pusat dan wunang pemerintah daerah tapi ingat dalam undang hukum pemerintahan daerah itu kalau teman-teman ambil tidak cuma otonomi daerah itu kabupaten kota tidak tapi provinsi pun masuk dalam otonomi daerah otonomi daerah provinsi ada otonomi daerah kabupaten kota ada maka kemudian apa konstitusi juga sesuai dengan bentuk negara negara kesatuan dan negara negara serikat apa yang menyebabkan klasifikasi konstitusi ada negara serikat dan negara kesatuan disini teman-teman yang membedakan adalah pembagian kekuasaan division of power division of power di dalam negara presidensial ada eksekutif legislatif undikatif dan ada yang namanya adalah the state of auxiliary bodies lembaga negara tambahan teman-teman yang mana tujuan apa check and balances apa itu mas hamil check and balances saling mengimbangi dan saling mengawasi maka tidak cuma presiden yang menguasai tapi diawasi juga oleh eksekutif legislatif dan the state of auxiliary bodies berbeda sama negara serikat di konstitusi negara serikat perdana menteri bisa digulingkan bisa diganti tanpa melalui pemulihan umum melalui apa teman-teman mosi tidak percaya oleh parlemen maka gak harus nunggu lima kali periode gak harus nunggu lima tahun tapi apabila sistem di Malaysia hari ini Malaysia hari ini teman-teman apabila sistem pemerintahan di negara serikat kemudian itu parlemen tidak percaya dengan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri maka perdana menteri bisa diturunkan jabatannya tidak nunggu lima tahun Indonesia nunggu lima tahun maka konstitusi itu yang membedakan negara serikat dan juga negara kesatuan teman-teman nanti teman-teman kalau ambil S2 atau jalan-jalan ke Thailand teman-teman jalan-jalan jalan-jalan aja kalau COVID selesai teman-teman bisa jalan-jalan nanti ke Malaysia Thailand teman-teman bisa lihat bagaimana konsep konstitusi di konstitusi negara negara beberapa daerah itu mungkin minggu depan kita bisa jalan-jalan virtual teman-teman ke mahkamah konstitusi di beberapa negara bekasnya oke kelima atau terakhir teman-teman kita yang dinamakan dengan klasifikasi sistem pemerintahan presidensil dan sistem parlementer disini untuk pemerintahan presidensil jadi pokoknya teman-teman pertama punya kekuasaan nominal sebagai kepala negara kepala negara presiden sebagai kepala perintahan contohnya gini Khoi atau Mas Hamid Mas Hamid mau jadi kapan nikah Mas Hamid Mas Hamid kalau nikah itu mungkin sama siapa sama pacarnya Mas Hamid punya tiga nama pertanyaan sebagai Pak Hamid kedua sebagai apa namanya kalau istrinya Pak Mas Hamid manggilnya itu ayah anaknya anaknya Pak Hamid manggilnya Pak Hamid itu adalah Abi maka Mas Hamid punya tiga nama Pak Hamid tetangga manggilnya Mas Hamid istrinya manggilnya ayah kemudian anaknya Mas Hamid itu manggilnya Abi presiden pun sama presiden Indonesia punya tiga nama, presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan disini, dan itu sebagai kedudukan tertinggi, berbeda sama negara serikat, negara serikat itu perdana menteri namanya dia perdana menteri sebagai kepala pemerintahan kepala negara siapa? raja contoh dimana Mbak Suki? di Malaysia, Thailand itu, Malaysia, Thailand itu menggunakan itu adalah raja teman-teman Australia kepala pemerintahan siapa? perdana menteri kemudian, Australia siapa pimpinnya? Ratu Elizabeth karena negara persemakmuran Inggris oke, paham teman-teman buat beli kuota saja susah, apalagi nikah pak, tenang kalau nikah ada rezeki yakin sama saya, saya dulu juga sama Mas Hamid ternyata setelah nikah itu Mas Hamid rejekinya lancar rejekinya lancar ada rejeki anak, ada rejeki istri Mas Hamid, tidak usah takut nikah pasti ada rejeki Mas Hamid yakin saya itu yakin Mas Hamid Mas Hamid abis lulus S1 insya Allah, kita kan dengan pendidikan itu akan merudah kita untuk menjadi pekerjaan maka insya Allah Mas Hamid ada rezeki saya selesaikan materi saya dulu teman-teman presiden tidak dipilih pemegang kuasaan legislatif di dalam siti presidensil yang memilih presiden yang memilih kepala negara bukan legislatif bukan DPR bukan MPR yang memilih presiden siapa teman-teman? rakyat hal itu berbeda sama parlement apa itu? parlementer parlementer itu parlementer itu yang menjalankan pemerintahan itu adalah siapa? perdana menteri yang memilih perdana menteri siapa? parlement parlement dipilih oleh siapa? oleh rakyat oleh rakyat disini dan kemudian di siti presidensil presiden tidak termasuk kekuasaan legislatif karena legislatif sendiri disini Devi ARP subahno pengen nikah hehehe Devi moga-moga ada judul ya moga-moga lancar ya ini kan Devi semester lima dikit lagi lima, enam, tujuh tujuh sudah skripsi habis itu bisa nikah yang penting biasanya Devi jodohnya itu adalah teman sendiri di kampus gitu entah kakak kelas adik kelas atau teman satu kelas biasanya saya istri saya adik kelas saya sendiri di kampus ternyata jodoh itu gak jauh-jauh tuh lihat saya lihat teman-teman jodoh gak jauh-jauh dari itu aja dari apa? daerah kita teman-teman itu adalah kasifikasi konstitusi disini tentang kekuasaan presiden teman-teman presidensil ya kayak Indonesia gitu hal itu berbeda sama parlemen presiden dipilih dari parlemen kalau kita bicara perdana menteri itu kemudian perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab pada parlemen presiden tidak presiden tidak presiden di dalam siti presidensil teman-teman presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen presiden tidak bertanggung jawab pada legislatif sedangkan di saat tim parlementar karena parlemen itu adalah anggotanya perdana menteri maka perdana menteri itu ber karena perdana menteri Dipilih oleh siapa? Parlemen Parlemen bisa beruntuk DPR Di siti parlementer kayak di Malaysia itu Parlemen itu yang memilih presiden Maka memilih Perdana Menteri Maka Perdana Menteri itu Mempunyai hubungan Mempunyai silaturahmi yang bagus dengan Parlemen, sedangkan di Indonesia Parlemen, DPR Tidak di bawah presiden Tapi singkatnya adalah Sederajat disini, sama Ketua DPR sama presiden Sama teman-teman, maka ada RI 1, RI 2, DPR apa? RI 3, Ketua DPR Kepala negara dengan syarat Atau penasihat Perdana Menteri Kepala negara atau raja itu memberikan nasihat Kepada Perdana Menteri, sedangkan kita Kepala negara ya presiden, kepala merintah juga Presiden teman-teman, maka itu merupakan Klasifikasi konstitusi Negara kita teman-teman, bahasanya Undang-undang dasar kita itu Termasuk konstitusi tertulis Dalam arti hal yang dituangkan Dalam dokumen disini Kemudian, karena Kita lihat konstitusi tertulis disini Karena kita menggunakan sistem presidensil Yang mana sistem Pemilihan presiden oleh rakyat Dari rakyat oleh rakyat Maka kemudian Parlemen kita Atau konstitusi kita teman-teman Itu merupakan konstitusi yang rigid Tidak berubah Tidak mudah Merubah konstitusi Di suatu negara teman-teman Itu adalah keunikan tersendiri Di Indonesia disini Apalagi konstitusi kita berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar disini Maka di konstitusi Tidak boleh lepas dari Pancasila Karena The way of left-nya Atau kita berdiri adalah Ideologi-ideologi negara kita Itu adalah Pancasila Ada ideologi sosialis Ada ideologi kapitalis Ada juga ideologi Islam Indonesia Gunakan ideologinya Itu adalah ideologi Pancasila Maka undang-undang dasar Dalam klasifikasi konstitusi ini Adalah Tidak boleh lepas dengan Pancasila Itu adalah uniknya Keistimewaan dari negara Indonesia Yang mana tidak dimiliki oleh negara lain Teman-teman disini Oke Itu dulu teman-teman ya Kita presentasi kalau gitu Nanti pertanyaan teman-teman Tolong ditulis disini Di kolom komentar Mas Samit Presentasi Saya invite Mas Samit ya Mas Samit yang presentasi teman-teman ya Betul gak? Mas Samit presentasi kalau gak salah Saya invite Mas Samit Kita presentasi teman-teman berdiskusi Mungkin dari kelompok di teman ini Nanti bisa ada dua, tiga orang Atau satu orang untuk Merecentasikan makalahnya Tadi oleh Mas Samit sudah Makalah sudah di-share disini Di WA Group Dengan segala hormat Waktu dan tempat pada sahabat saya Mas Abdul Hamid Kami persilakan untuk memberikan presentasi Kelompok satu Waktu tempat Munggu Mas Samit Sebelumnya Pak Sebelumnya Pak Ini kan Ada Ada Kemusan masalah Ini kan ganti-ganti Ia Ganti-ganti Terus Satu orang gak apa-apa Mas Samit Satu atau dua orang Nanti Mas Samit Nanti ganti siapa Nanti saya invite gitu aja Silahkan Mas Samit Terima kasih Mas Samit Jadi kali ini Ini adalah Pengertian konstitusi Yang mana Pertemuan pertama kali Udah pernah Pak Basuki Jelaskan Jadi Ini Pada dasarnya Mengulang saja Mengulang saja Jadi Apabila ada kesalahan Mohon diluruskan Pak Jadi Pengertian konstitusi Konstitusi yang kita kenal itu adalah Sebuah undang-undang Yang sebuah norma sistem politik Dan hukum Yang dibentuk Pemerintah Yang biasanya dikodifikasikan Secara tertulis Lalu selanjutnya Dalam arti luas Konstitusi itu Mengatur Baik tertulis Ataupun tidak tertulis Yang mengatur Secara mengikat Mengenai cara penyelenggaraan Sebuah negara Jadi Pada umumnya Menggambarkan Seluruh sistem Negara tersebut Dan mengupakan Rujukan Sebuah aturan-aturan Yang ada di bawahnya Seperti Misalkan di sekolah Kepala sekolah Berkata Harus menjaga kebersihan Harus berpakaian rapi Nah Aturan-aturan di bawahnya itu Seperti di kelas Di kelas kita Dijikan untuk Menyapu Kelas Menyapu halaman Nah itu adalah Peraturan-peraturan di bawahnya Yang Berujuk pada aturan Poin dari Kepala sekolah Peraturan yang ada di sekolah Seperti itu Lalu Beberapa Pengertian konstitusi Menurut Kakar Yang ini salah satunya adalah Herman Heller Konstitusi itu Mencerminkan kehidupan politik Dalam masyarakat Sebagai satu Kenyataan Yang kedua Unsur-unsur hukum Dari konstitusi Yang hidup dalam masyarakat Dijadikan sebagai Satu Kesatuan hukum Yang merangkul Seluruh Kebutuhan masyarakat Dan yang ketiga Ditulis dalam Sebuah naskah Sebagai undang-undang Tertinggi Dan berlaku Dalam suatu negara tersebut Nah Ada lagi Menurut Lord Breaker Adanya kegiatan Anggota warga negara Untuk menjamin Hak-hak yang mungkin Terencang Dan segaligus Membatasi Tindakan-tindakan penguasa Nah Di sini Tindakan penguasa Ataupun masyarakat Itu diatur Dalam suatu undang-undang Agar tidak Menyeleweng Apa ya Agar Agar tidak Salah Pada tujuan Adanya negara tersebut Misalkan seperti Indonesia Adanya Negara Indonesia Kita tahu Di undang-undang Alinia Tempat Kalau tidak salah Itu Berbunyi Mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan seterusnya Itu yang menjadi Patokan Sebuah negara Indonesia Untuk Maju ke depan Akan Akan seperti apa Nah Jika tidak diatur Dalam undang-undang Atau dalam konstitusi Nah Itu bakal Ada Apa istilahnya Ada Penyelewengan Kewenang Dalam Sebuah Pemerintahan Jika tidak diatur Dalam sebuah konstitusi Sekian Seperti itu Pak Ini saya Mengenai Pengertian Dan Konstitusi tersebut Selanjutnya Dari Mbak Khoi Dan Abdi Dan Mbak Adina Siapa Siapa di sini Khoi dulu Iya Khoi Mbak Oke Kita akan Invert Khoi Untuk Namanya teman-teman Namanya Khoi Tulisannya Khoi Apa teman-teman Khoi Namanya Khoi Siapa teman-teman Ini Untuk yang makalah Kita diskusi Khoi 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 Tolong tulis Dengan teman-teman Khoi Namanya siapa Khoi 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 Siapa ini Teman-teman Mas Hamid Siapa namanya Mas Hamid Halo Teman-teman Yang Khoir 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 Mas Hamid Dina Dina juga Khoir 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 Nisa Adanya Tidak ada Teman-teman Khoir Tidak ada Oke Itu penjelasan Dari Mas Hamid Ya Teman-teman Mas Hamid Ini Kita sudah Bicara Mengenai Tentang Konstitusi Dari teman-teman Kelompok satu Akan presentasi lagi Saya cek Khoir Kok gak ada ini Ahmad Muzayin Ahmad Arief Siapa Yang Selain Khoir Siapa teman-teman Mas Bagasatria Khoir Khoir Maka IG saya Oh Dina Oke 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 Dina ya Dina ya Khoir Pakai HP satu Gabung sama Dina Oke Dina ya Dina Fia Oke Dina Fia Dina Oke siap Dina 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 Fia ya Saya kirim permintaan ke Dina ya Untuk Melanjutkan presentasi Dan juga Menjawab diskusi Teman-teman Mungkin kita Untuk Apa Untuk presentasi Gak usah banyak orang ya Cukup dua orang Atau satu orang Presentasi Mungkin kalau rumah yang dekat Bisa saling Apa Gantian Untuk persatetikan disitu Teman-teman Ini ya teman-teman Sambil belajar Sama saya Karena hari ini juga Kita gak bisa lepas Dengan adanya IT Sambil belajar Bersama-sama Kita untuk Apa namanya Belajar bicara Di depan kamera Kalau dikelaskan Kita gak perlu kamera Kita langsung bicara saja Tapi hari ini Karena ada Apa namanya Pandemi global Kita harus Membiasakan belajar Menggunakan HP Walaupun gak bisa Touching Kita gak bisa saling Apa namanya Bersalah Tetap buka Tapi dengan adanya IT Dengan adanya Internet Kita bisa saling Presentasi teman-teman Dina Halo Dina Ini saya udah Invent Dina teman-teman Tadi Mas Hamid Bicara konstitusi Yang mana konstitusi itu Tertulis Dan Dan di konstitusi itu Teman-teman juga Menjelaskan mengenai Hukuman tertinggi Di suatu negara Maka konstitusi tadi itu Yang menjadi bagian Jalannya Contoh Pemerintahan Di suatu negara Maka Klasifikasi konstitusi Teman-teman Pertama Klasifikasi konstitusi itu Adalah Ada konstitusi itu Sebagai lembaga Tertulis Dan tidak tertulis Klasifikasi konstitusi Dan kemudian Ada namanya Konstitusi itu Flexible Dan rigid Indonesia Termasuk konstitusi yang rigid Ketiga Kemudian ada Konstitusi derajat tinggi Dan konstitusi Yang biasa-biasa Jajah teman-teman Keempat Kemudian kita bicara Ada konstitusi Negara serikat Dan ada konstitusi Negara kesatuan Hal itu pun Karena bentuk Negara kesatuan Dan negara serikat Berbeda Maka bentuknya konstitusi pun Berbeda Teman-teman Kelima kemudian Konstitusi sistem presidensil Konstitusi Konstitusi sistem presidensil Dan konstitusi sistem parlementar Teman-teman Hal itu pun Berbeda teman-teman Di sini Maka konsep Pemerintahan 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 kita Itu adalah Dengan cara apa Dengan sistem pemerintahan kita Dengan sistem presidensil Maka konstitusi kita Mendukung Adanya sistem presidensil Apa corak dari presidensil Teman-teman Corak dari presidensil Itu adalah Dengan cara Diberi kesempatan Hampir semua hal Itu presiden Tidak berdiri sendiri Tetap diawasi Adanya apa Check and balances Dina Dina gak bisa di-invert Teman-teman Mungkin siapa Yang selain Dina Untuk presentasi Dina atau Koy gak bisa Gak bisa di-invert nih Keluar Ada itu Mas Hamid Ada yang lain Itu teman-teman ya Mungkin teman-teman Ada pertanyaan dulu Dari presentasi Kelompok 1 Mas Hamid Silahkan tulis di Kolom komentar Ataupun Bisa ditulis di WA Group Di sini Ada pertanyaan dulu Teman-teman Itu klasifikasi Konstitusi Di sini Klasifikasi Konstitusi Indonesia Teman-teman Indonesia itu Kalau kita bicara Konstitusi kita Konstitusi kita Ada konstitusi tertulis Dan konstitusi Tidak tertulis Di Indonesia Apa Konstitusi kita Kita konstitusi tertulis Di sini Konstitusi kita tertulis Apa Untuk tertulisnya Undang-Undang Dasar Apakah ada konstitusi Yang tidak tertulis Di Indonesia Ada Kebiasaan-kebiasaan Kesepakatan-kesepakatan Ketatanegaraan Yang tidak ditulis Dalam Undang-Undang Dasar Di sini Contohnya adalah Di Undang-Undang Dasar itu Tidak ditulis Seorang Presiden itu Halus orang Jawa Tapi praktiknya Dari Presiden Soekarno Sampai kita Ini adalah Presiden kita adalah Orang Jawa semua Itu adalah Konvensi ketatanegaraan Teman-teman Selain satu Kemudian Selain itu Adalah tentang Konstitusi kita Tidak menerangkan Apabila seorang Apa namanya Presiden tersebut itu Harus Harus Dia itu harus cakap Atau dia harus Apa namanya Konsepnya itu Harus Sehat Dan lain-lain Maknanya kan Walaupun dia punya Kekurangan Kekurangan mungkin Entah itu masalah Fisik Atau dia itu Tidak terlalu pintar Dan lain-lain Bisa jadi Presiden Di Amerika Serikat pun sekarang Amerika Serikat pun Hari ini mendukung Seseorang tadi itu Walaupun dia tidak berkulit putih Dia berkulit hitam Itu bisa menjadi Presiden Hari ini Semakin membatasi Teman-teman Kita mengetahui Perdana Menteri Wakil Perdana Menteri Singapura Itu adalah Anak keturunan Dari orang Indonesia Suku Batam Kan berarti itu Diperbolehkan teman-teman Kemudian Selain itu juga Ada namanya konsepnya Di negara Amerika Serikat Barakusin Obama Dia keturunan dari Afrika Dan dia adalah Pernah belajar Indonesia Walaupun namanya Barakusin Obama Yang mana Seringkali jadi Presiden Di Amerika Serikat Adalah orang Kristen Tapi Barakusin Obama Namanya itu adalah Sedikit Ada Husinnya itu adalah Dari bapaknya Yang Orang Afrika Kecoraknya adalah Islam disini Maka Ada yang konstitusi itu Yang mengatur Klasifikasi Bagaimana pejabat Bagaimana Jabatannya Bagaimana Kemudian Sistem pemerintahannya Itu menunjukkan adalah Klasifikasi konstitusi Apalagi Klasifikasi konstitusi Di negara kesatuan Dengan negara Parlementer Itu adalah Berbeda Sistem presidensil Di konstitusi Dibanding dengan Sistem presidensil Di negara Sistem parlementer Itu juga Berbeda teman-teman Konstitusinya Maka konstitusi tadi itu Titik pokoknya adalah Mengatur kemenangan Lembaga negara Kedua adalah Mengatur hak Konstitusional warga negara Hak hidup Hak berpendapat Yang ketiga adalah Mengatur Jalanan tugas Dari setiap Lembaga negara Itu adalah bagian dari Konstitusi teman-teman Dari kelompok satu Ada yang presentasi lagi? Amit selain Amit Ada presentasi lagi? Ini Khoi belum Belum membalas ini Ada presentasi lagi? Gak ada? Mungkin teman-teman Ada pertanyaan Silahkan ditulis Ada pertanyaan dulu? Silahkan ditulis Dina ini Dina Khoi kok Belum ada ya Khoi ya? Dina Fia maaf Tapi gak ada sinyal pak Oke teman-teman Ada pertanyaan dulu Kami silahkan Oke saya terangkan kembali Teman-teman ya Maka Kalau kita bicara Undang-undang dasar itu Pak Soekarno Pernah menjelaskan Seperti ini teman-teman Undang-undang dasar Yang dibuat sekarang ini Adalah undang-undang dasar Sementara Ini adalah undang-undang dasar Kilat Kata Pak Soekarno Pada waktu Tanggal 18 Agustus 1945 Waktu Pak Soekarno itu Membuat Undang-undang dasar pertama Kata Pak Soekarno itu adalah Undang-undang dasar Ini adalah undang-undang dasar Sementara Ini adalah undang-undang Kilat disini Nanti kalau kita telah Bernegara di dalam Suasana lebih tentram Kita tentu akan Mengumpulkan kembali MPR Yang dapat membuat Undang-undang dasar Yang lebih lengkap Dan lebih sempurna Maknanya apa Pak Soekarno pun Sebagai penemu Proklamator Dan membuat Undang-undang dasar Pak Soekarno pun Beranggapan menyadari Bahwa undang-undang dasar itu Masih banyak kelemahan Klasifikasi kita Undang-undang dasar kita Adalah Dijit Kaku Padahal Pendiri undang-undang dasar kita Pembuat undang-undang dasar kita Proklamator kita Pak Soekarno Waktu pidato Tanggal 18 Agustus 1945 Menyadari Di undang-undang dasar itu Masih banyak kelemahan Dan waktu Indonesia Merdeka dengan Dan suasana lebih tentram Akan dibuatlah undang-undang Yang lebih sempurna Dan lebih komprehensif Maknanya apa Teman-teman The founding fathers kita Beranggapan Dalam waktu yang Yang cukup Nyaman Kita akan buat Undang-undang dasar Yang lebih kuat Di sini Dalam klasifikasi Konstitusi ya Apalagi dalam sistem Presidensi Maka kemudian Kita menyadari Kenapa ada Konstitusi RIS Kan kita pernah Merubah undang-undang dasar Ke Konstitusi RIS Atau Republik Indonesia Indonesia Serikat Kemudian ada namanya Konstitusi kita UUDS 1950 Hingga 1959 Dan kemudian Diubah melalui Begret Presiden Imad Juli 1959 Kembali pada Undang-undang dasar Mengapa hal itu Terjadi Karena ada yang Namakan adalah Klasifikasi Konstitusi Karena kalau sistem Pemerintahan suatu negara Itu berubah Sistem politik Suatu negara Itu berubah Maka Konstitusi pun Berubah Mengapa ada Konstitusi rigid Dan konstitusi itu Adalah fleksibel Karena kembali Pada bentuk negara Di kita Undang-undang dasar kita Itu mengatur Peraturan di bawahnya Di bawah undang-undang dasar Ada yang namanya Itu adalah Pak MBR Ada yang namanya Undang-undang dasar Atau PERPU Ada peraturan pemerintah Ada PERPES Ada PERDA provinsi PERDA kaupatan kota Itu semua mengatur Konstitusi Semua itu adalah Bagian dari Konstitusi Yang mana PP PERPES Tidak boleh bertentangan Dengan Konstitusi Teman-teman Maknanya apa Di sini adalah Tidak mudah Merubah Konstitusi Kalau kita Merubah undang-undang dasar Berarti Kita juga akan Merubah Peraturan-peraturan Di bawah undang-undang dasar Maka layak Klasifikasi Konstitusi Negara Indonesia Itu adalah Konstitusi yang rigid Yang kaku Kita tidak bisa Menyalahkan Kaku atau tidak kaku Karena itu adalah Berhubungan dengan Peraturan-peraturan Di bawahnya Dan sistem politik Baik sistem Pemerintahan presidensil Dan sistem parlementer Maka Kalau kita lihat Negara Rusia Negara Arab Saudi Negara India Negara Tiongkok Atau di Afrika Selatan Afrika Selatan Kita ada Namanya Mereka ada Pembagian Antara orang kulit putih Dan kulit hitam Karena Kenapa Sejarah mereka Klam mereka Menganggap orang kulit hitam Adalah korongan Kelas bawah Di sini Hari ini Kemudian Di konstitusi Di Afrika Selatan Di South Afrika Mengatur teman-teman Tentang Presiden Dan juga Wakil Presiden Tidak melihat Kulit hitam Dan kulit putih Tapi kebanyakan apa Yang jadi presiden Seperti kemarin Presiden waktu kita Apa namanya Presiden Afrika Selatan Banyak yang kulit hitam juga Karena mengakomodir di situ Putra daerah di sini Jadi itu diatur oleh konstitusi Diatur oleh undang-undang Kemudian pertanyaan Apakah ada Orang luar Papua itu Bisa menjadi gubernur di Papua Tidak bisa Mengapa tidak bisa Karena adanya Otonomi daerah Mengaku kemudian Mengatur Putra asli daerah Teman-teman Hal itu juga Berdampak pada Perukutan PNS Perukutan kemudian Perukutan SDM Putra daerah Pasti akan Diunggulkan Dari orang luar Basuki itu diskriminasi Iya Itu dianggap diskriminasi Tapi itu aturan Mengikat Karena Contoh Kalau di Papua tadi Kalau di undang-undang dasar Peraturan tidak membuat Otonomi khusus Masalah Papua Maka banyak orang Papua Itu diisi oleh orang Jawa Karena orang Jawa kan Apa etos kerja Kemudian orang Jawa itu Mungkin masalah skill Dan juga IQ lebih tinggi Mungkin karena pertidikan di Jawa Kan baik diisi di situ Teman-teman Maka Di peraturannya Kemudian ada Otonomi khusus Yang mana mengatur tentang Sebagai kepala daerah Baik itu Bupati Gubernur Wali kota Itu adalah Putra asli daerah Presiden pun Itu harus Siapa teman-teman Di konstitusi kita Adalah putra asli Bangsa Indonesia Tidak bisa Itu adalah Warga negara asing Kemudian Dicalongkan presiden Kenapa hal tersebut terjadi Teman-teman Karena kan kita Gak tahu Orang luar itu Apakah punya sejarah Yang sama dengan kita Karena orang itu Di konstitusi mengatur Presiden Indonesia Itu adalah Warga negara asli Indonesia Ya teman-teman Itu kan konstitusi kita Paham Yang saya terangkan Mungkin teman-teman Panesa Ada pertanyaan Dan teman-teman lain Bisa Bisa Ditulis di kolom komentar Mungkin Ada yang mau Gabung pendapat lagi Amit Saya tunggu mungkin Ini Khoi Khoi ada masalah Di sinyal katanya Khoi ada masalah Di sinyal Oke Macem-macem sinyal Oke Kita lanjut ya Teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan ditulis disini Saya cek di WA Group Juga belum ada Tanggapan dari teman-teman Next Maka Pak Karnon jelaskan Jadi Meskipun tidak sampai pada Keharusan mengubah Atau mengganti konsep Di sini Dalam konstitusi kita Kali kita ada Klasifikasi konstitusi Teman-teman Sendi maupun dasar Ideologi bernegara Tetapi yang pasti Dapat Dielakkan adalah Keharusan untuk Meninjau kembali Berbagai paradigma Konsep Sendi atau Ideologi bernegara Maupun paradigma Kebijakan Penyelagaan Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Walaupun Konstitusi kita rigid Namun Di sini teman-teman Teman-teman Kelas HTN 1 Bahasanya Paradigma kita berbangsa Bernegara Konsep Sendi kita berbangsa Negara Dan kemudian Kebijakan penyelagaan Pemerintahan Itu juga bisa berubah Maka hal tersebut adalah Besar kemungkinan Beberapa waktu Kedepan Kita juga memerlukan Perubahan undang-undang dasar Kemarin Dari MPR DPR juga Rencana ingin Merubah undang-undang dasar Khususnya pasal Mengenai Apa Pasal mengenai Beberapa hal Tentang komisi yudisial Tentang komisi penutasan korupsi Itu ingin dirubah Teman-teman Namun Disitu adalah Penjalanan Tidak bisa maksimal Karena kenapa Teman-teman Otomatis Apakah Apakah Ada Urgensi Yang dibutuhkan Urgensi itu Nanya apa Teman-teman Di peraturan kita Dalam hukum total negara Ada namanya diskresi Diskresi itu apa Kebijakan yang harus Dikeluarkan Manakala Ada hal yang harus Cepatnya Untuk mengambil Kebijakan Diskresi bisa berbentuk Peraturan Bisa berbentuk undang-undang Atau perpu di sini Itu diskresi Dan diskresi diperlukan Maka Apabila ada diskresi Entah bencana alam Hari ini rame-rame Tentang bencana alam Kemudian ada namanya Kemudian Kebijakan yang mendesak Itu bisa mengeluarkan diskresi Mengenai apa Teman-teman Mungkin Mengenai tentang Kebijakan Kita berbangsa Bernegara Tadi Mas Hamid Terangkan Tentang konstitusi Dari kelompok 1 Dan Apa teman-teman Teman-teman bisa Baca makanya Mas Hamid Mas Hamid Tentang pengantar konstitusi ini Teman-teman bisa Apa Pelajari ini Kalau teman-teman ada pertanyaan Bisa langsung Chat pribadi Teman-teman Itu merupakan bagian dari konstitusi Teman-teman Dan Oh iya Saya ingatkan ya Besok Minggu Jumat Jumat ini Jumat depan kita ada Apa namanya Seminar Nasional dengan MK Tolong teman-teman hadir ya Tolong daftar Di link pendaftaran Nanti kalau Apa namanya Kalau ada hal Yang saya nafikan Nanti kita bisa Tanya jawab disitu Oke saya teruskan materi saya Teman-teman Klasifikasi konstitusi disitu Maka Undang-undang dasar 1945 Teman-teman Itu sebagai anak zaman Apa yang dimaksud Anak zaman disini adalah Salah satu faktor pentingnya Sangat mempengaruhi Susunan dan isi Susunan dan isi Undang-undang dasar Adalah Suasana tergesa-gesa Akibat situasi peperangan Yang terjadi saat itu Kita pada waktu 1945 Karena kita tergesa-gesa Dan kita masih perang Dengan Belanda Karena Belanda Ingin menguasai Indonesia Maka membuatnya Dalam siten darurat disini Kalau kita tidak ada Undang-undang dasar Kalau kita tidak ada Konstitusi Negara lain juga Tidak akan bisa Menghormati Atau mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat Maka bentuk Kedaulatan negara Itu adalah Peraturan Atau undang-undang dasar Atau konstitusi Teman-teman Maka Dari hal tersebut Logika hukumnya Adalah tentang Hampir semua negara Mempunyai konstitusi Agar kenapa Negara tersebut berdaulat Timur Lestih Apakah Timur Lestih Tidak punya undang-undang dasar Punya loh teman-teman Timur Lestih sebagai negara Negara yang berdiri sendiri Per 1999 Dia Timur Lestih juga Mempunyai konstitusi Yang diagal Timur Lestih dikuasai Diakui oleh negara lain Kita dalam bentuk Tergesa-gesa Tapi tetap ditinjau Teman-teman Bidang demokrasi Politik Itu menjadi Hal yang sangat Difikirkan kembali Maka Kalau kita bicara Perubahan undang-undang dasar Teman-teman Perubahan undang-undang dasar Perubahan undang-undang dasar Mas Al-Tof Halo Mas Al-Tof Perubahan undang-undang dasar Itu teman-teman Prinsipnya undang-undang dasar Itu adalah Pertama adalah Perubahan hanya mencakup Kita tetap bicara Klasifikasi konstitusi Karena kita tadi Menjelaskan tentang Konstitusi rigid dan fleksibel Sebenarnya konstitusi itu Bisa dirubah Pertama harus Bicara satu teman-teman Perubahan hanya Mencakup batang tubuh Dan penjelasan Perubahan hanya Mencakup pasal Dan penjelasan Tidak merubah keseluruhan Teman-teman Kedua yakni Penjelasan akan Ditiadakan Materi muatan penjelasan Yang bersifat konstitual Diintegrasi dalam batang tubuh Kan hari ini Undang-undang dasar itu Penjelasan tidak ada Dulu ada Di undang-undang itu Kalau kita baca undang-undang Apakah penjelasan itu Termasuk dalam undang-undang? Ayo Apakah penjelasan Masuk dalam undang-undang? Hari ini Saya bicara hukum Undang-undang pemilu Teman-teman Saya ada undang-undang Hukum pemilu Di sini ada penjelasan Di sini ada penjelasan Ini ada penjelasan Apakah penjelasan Masuk dalam batang tubuh Undang-undang? Tidak Apa? Di mana itu Di Ada sidang Penjelasan itu diatur Tidak teman-teman Norma Norma ini Penjelasan Tidak masuk dalam batang tubuh Suatu peraturan Perundang-undang Jadi fokus perhatian Di dalam Kita konstitusi itu adalah Normanya Pasalnya Tidak masuk dalam penjelasan Maka kemudian Undang-undang dasar itu Tidak ada penjelasan Fokus pada norma Kenapa perlu penjelasan? Agar orang lebih paham Agar orang lebih jelas Karena setiap orang Interpretasi Dan penalahan hukumnya Beda-beda Orang itu dalam menjelaskan Orang itu dalam Menafsiri konstitusi Berbeda-beda Maka dibuatlah Kemudian penafsiran Maka maknanya Teman-teman Hukum Tata Negara Cara membaca konstitusi Cara membaca undang-undang Adalah norma Pertama cara membaca Undang-undang dasar itu Atau undang-undang Itu adalah Pertimbangannya Apa pertimbangannya? Mengingat Menimbang Kedua Pasal Pasal Ketiga Baru penjelasan Bukan penjelasan dulu Teman-teman Ini kemudian Kalau teman-teman baca ini Penjelasan Ini penjelasan Tidak masuk Di dalam norma Tidak masuk Dalam norma Normanya apa teman-teman? Normanya adalah Pasal-pasalnya Undang-undang dasar Tidak ada penjelasan Penjelasan Masuk dalam Batang tubuh Undang-undang dasar Ketiga Sesuai dengan pengertian Perubahan Maka kalau kita bicara Amandemen Amandemen bahasa politik Mas Yedi Amandemen bahasa politik Bahasa hukumnya Apa Mas Yedi? Perubahan Mas Yedi Maka perubahan Undang-undang Perubahan undang-undang dasar Perubahan konstitusi Bukan amandemen konstitusi Amandemen itu Bahasa politik Bahasa hukumnya Adalah perubahan Mas Yedi Ketentuan di perubahan Memelihara kehadiran Undang-undang dasar Sebagai dokumen historis Yang dapat diketahui Dan dikenal Agar kita bicara Perubahan Undang-undang dasar Ini adalah sejarah Undang-undang dasar Kita bicara sejarah Undang-undang dasar Kita bicara normal Histori kita Ketanageraan Ada di mana? Di undang-undang dasar Dan kemudian Penyempuraan Batang tubuh Menjaga perlu Perluasan ketentuan Yang telah ada Menambahkan Tentuan konstitusional Baru Itu maka Ketentuan yang baru tadi Kita kan belum Belum ada ketentuan baru Di dalam undang-undang dasar Ketentuan kita mungkin Masalah lembaga negara Cuma ada KY Ada KPU Ada Bawaslu DKPP Nggak ada KPK Nggak ada KPI Komisi penyiaran Indonesia Nggak ada Di undang-undang dasar Nggak ada Adanya di Di mana masanya di Di undang-undang Di undang-undang Atau PP Maka layak kemudian Kemarin ada rame-rame RUU HIP Yang dilubah menjadi RUU BPIP Rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Karena kenapa? Ingin Pancasila itu BPIP sebagai lembaga negara Kan hari ini BPIP masih dibawa Kemenkumham Maka dengan Adanya undang-undang BPIP bisa menjadi Lembaga negara Yang fokus menangin Tentang Pancasila Terakhir teman-teman Sangat dimungkinkan Ketentuan yang menegaskan Hal-hal yang tidak dapat Jadi obyek perubahan Maka maknanya Nggak semua undang-undang dasar itu Ada yang ubah Teman-teman Kalau kita bicara undang-undang dasar Tidak semua itu diubah Dalam klasifikasi konstitusi Tidak semua undang-undang dasar itu diubah Yang diubah cuma hal-hal tertentu Kayak kita kemarin Perubahan undang-undang dasar Pada tahun 2002 Yang kita ubah apa? Masalah Pergantian presiden teman-teman Oke Maka klasifikasi konstitusi Pertama adalah Tentang rigid dan tidak rigid Kemudian terus tertulis Ketiga adalah Masalah konstitusi Sistem parlementar Atau sistem presidensil Yang terakhir adalah Sistem negara kesatuan Dan sistem negara serikat Waktu saya tinggal 14 detik 13 detik teman-teman Kita bisa lanjut Di WA Group Kalau presentasi dari Mas Amit Kelompok 1 Ada yang ditanyakan Selanjutnya di WA Group Saya terima kasih Teman-teman sudah hadir